Halo Jikers geng, jumpa lagi di channel ini, info dan update seputar artis selalu akan kami sajikan untuk menemani hari seru kalian. Semoga hari kalian luar biasa, jangan lupa terus support channel ini dengan cara subscribe, like, and share. Kisruh Rumah Taga Rizky D.A. dan Nadia Mustika Rahayu masih belum juga temui titik terang. Gosip miring soal perceraian hingga status kamilan dan calon buah hati bak dibiarkan mengalir begitu saja. Meski Rizky dan Nadia sendiri tak pernah lontarkan kata jika keduanya telah berpisah, tetapi keseharian pasangan baru ini tampak jauh dari kata mesra. Jika sebelumnya mengaku mantap nikahin Nadia Mustika bahkan kerap pamer keromantisan, kini justru jauh berbeda. Akui tengah sibuk dengan berbagai kegiatan masing-masing, tetapi gelagat tak biasa Rizky yang semula mesra pada Nadia picu tandatanya. Dulu kerap bagikan keseharian bareng di hunian mewah, kini keduanya justru tampak dingin dan tidak lagi sering bersama. Nadia yang tengah mengandung anak pertama pun dikabarkan tak lagi huni dan tinggal bersama di rumah mewah pedang dud muda itu. Diketahui, Nadia memilih untuk tinggal di sebuah kontrakan jauh dari sang suami. Dalam tayangan status selebriti Senin 26 Oktober 2020, Nadia diketahui tinggal di sebuah kontrakan yang tampak sepi. Kebenaran pria tempat tinggal Nadia Mustika itu bahkan dibenarkan juga oleh sekretaris RW daerah setempat. Setelah tinggal di kontrakan cukup lama, sekretaris RW tempat tinggal Nadia menjelaskan jika istri Rizky ini jarang terlihat. Kini sudah tak lagi tinggal bersama Rizky DA, rupanya Nadia sempat dikunjungi oleh suaminya. Kunjungan Rizky ke kontrakan Nadia bahkan juga dibenarkan oleh ASEP. Meski ia mengaku tak tahu pasti apa yang mereka bicarakan di dalam kontrakan. Tetapi tak sedikit warga yang tahu jika kembaran Ridho itu datang dan menemui Nadia di jam malam saat isyar. ASEP menyebut jika kedatangan Rizky itu sudah sekitar 2 minggu yang lalu. Isu soal keinginan Rizky melakukan tes DNA pun akhirnya menjadi tanda tanya. Yakin kedatangan Rizky DA datangin Nadia Mustika ke kontrakan, ASEP menyebut jika memang sempat ada warga yang meminta untuk foto bersama. Tapi ASEP yakin jika Rizky memang sempat masuk ke rumah kontrakan Nadia Mustika dan terlibat percakapan.